Selamat datang di Saya Wibu Kalau Anda Wibu, subscribe ya pos Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe Oke, teman-teman semuanya Kembali di alur cerita manhuat terbaru Yaitu Godzilla Terisekai menjadi Godzilla Udah lama ya gak ngebahas Godzilla Ya, bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya Harap menonton dulu Biar nyambung ceritanya Dan oke, kita langsung capcus adalah Di alur cerita manhuat terbaru Terisekai menjadi Godzilla Capcus Jin diperlihatkan dengan keadaan Linsen yang terkapar Ia masih istirahat karena tubuhnya penuh dengan luka Kemudian King Kong mau itu Mau menutup luka Linsen dengan tanah liat yang penuh dengan cacing Ya, emang sebelumnya saat menarik pedang Itu Linsen ditutupi sama itu ya tanah liat Tapi Linsen gak mau itu menjijikan Cuk-cuk, banyak cacingnya, jir, gak usah, gak usah, gak usah Kemudian King Kong berlari Ia mau mencari makanan untuk menyembuhkan saudara Godzilla Dan ya, berhasil Ia mengumpulkan para serigala berduri Dan itu ya, si slot yang udah modar Dan ya, King Kong pun membuat sate serigala tanduk Ia membakarnya dengan api yang itu Apinya Linsen itu ya Tapi Linsen marah Karena serigalanya dibakar cuma satu sisi Ya, goblok banget dah Harus dibalik Cuk-cuk Gosong dah satu sisinya Dan satu sisinya Tidak matang alias masih mentah Ya, elah Ini King Kong gimana sih masaknya Gak bener banget dah Ya, hasilnya pun rasanya jadi aneh banget Yang satu gosong, yang satu masih mentah Tapi ya, Linsen sih makan aja dah Ini untuk memulihkan tubuhnya Biar sembuh Biar pulih gitu ya Dari luka-luka Ribat ditusuk sama si itu Si raja serigala Ya, Godzilla pun itu Memakan serigala gosong tersebut Dan ya, King Kong malah menikmatinya Wansir Dan Woke selesai makan Tubuh Linsen sembuh total Ia sudah merasa baikan Tapi ia harus makan Untuk mengumpulkan poin evolusi Soalnya Ia mau tambah kuat Ya, ini sudah dua kalinya Ia kalah dalam pertempuran Yang pertama itu Melawan burung di Lark Dan ya, kali ini Ia kalah sama Raja Serigala Ya, lawan mereka saja Ia kalah Gimana ia mau melawan si Raja Reptil itu Ya, Raja Reptil Bau Ya, agak suram ini mah Ya, karena butuh power lebih Ia harus makan terus Biar tambah kuat Biar tambah banyak poin Evolusinya Hei, saudari kera Ngomong-ngomong Kau tahu si burung The Lark itu jatuh di mana Setelah kena busbet milikku Ucap Linsen yang kemudian Ngomong menunjukkan arah jatuhnya si burung The Lark Dan oke gue mau makan aja itu burung Akan tetapi Malah gak ada Si burung The Lark kabur Gimana burung itu kabur dah Kok malah hilang seketika Gak ada jejaknya lagi Wadidaw Pergi kemana ini si burung Kemudian si kun-kun datang Ia memberitahu Linsen Kalau ada jejak energi perubahan manusia di dekat sini Linsen kaget Apa si burung berubah menjadi manusia Bah, kayak bener dah itu si burung Apa kau memberinya buah pembalikan Ucap Linsen kepada kun-kun Yah kun-kun pun menjawab Saya tidak pernah cuk-cuk Hanya Linsen konsumennya saat ini Tidak ada monster lain yang menjadi konsumennya lagi Tapi Linsen sedikit curiga Dengan si kelakuan kun-kun Administrator ini agak mencurigakan Tapi kun-kun memberi alibi Kalau buah pembalikan itu memang unik Dan burung itu pasti sudah meneliti buah itu dalam waktu lama Sehingga ia tahu cara mengontrol buah pembalikan itu Dan itu ya tentunya dengan inti kristal Sepertinya si burung itu punya pengetahuan tentang inti kristal Yah diomongan seperti itu Linsen gak percaya Itu si akal-akalan lo aja cuk-cuk Kemudian Linsen menyuruh itu kun-kun untuk pergi saja Soalnya ia mau pulang Ia mau kembali ke goa milik si King Kong Yang sekarang sudah dijadikan markas mereka berdua Dan oke ayo King Kong kita go home Dan ya sin pun dipercepat Sudah satu minggu Linsen rebahan di dalam gua Dan sekarang Mincit serta King Kong Bertugas untuk mencari makan Dan itu ya memasak makanannya Tapi si King Kong masih itu masih tolol Ia menaruh laba-laba beracun untuk dimakan Wajir ini beracun cuk-cuk Gak usah dimakan Yah si King Kong pun itu mencatat Kalau laba-laba beracun gak bisa dimakan Wajir malah disitu ada pulpen sama buku Aneh bener dah Yah mukbang pun dimulai Dan selesai mukbang Linsen mengecek statusnya Ternyata ia memiliki skill baru Yaitu raungan Roar Musuh yang mendengar raungan Linsen Bakal kena efek stone Itu adalah efek tidak bisa bergerak Wah mantap ini skill OP ini Cuman teriak doang Gampang banget dah Kemudian Kun Kun memberi hadiah tambahan Ini hadiah ucapan selamat Karena Linsen berhasil bertahan hidup Selama sebulan sebagai Godzilla Wajir ternyata baru sebulan menjadi Godzilla Kemudian Kun Kun memberi dua hadiah Yaitu Itamol dan juga Peta Dunia Dan untuk membuka itu Membuka dua hadiah ini Diperlukan 300 poin evolusi Wajir mata Linsen jadi berbinar-binar Sudah pastilah ia langsung membayar 300 poin evolusi Dan Woke Kun Kun membuka mulutnya yang lebar Dan itu ia menunjukkan tiga barang Yaitu tiga barang dari Itamolnya Dan tiga barang itu adalah Buah iblis milik Enel dari One Piece Kemudian ada mata roda Taichi Milik Hogage pertama Yang membuat Linsen Menguasai elemen kayu milik Hokage pertama Dari Naruto Dan yang ketiga Ada kepala Titanium Ini adalah alat transformasi Untuk menjadikan Linsen Mega Godzilla Mantap Ini Itam yang luar biasa Tapi ada yang aneh Kenapa enggak dimunculin harganya Dan ternyata harga buah Enel ini adalah 500 juta poin evolusi Roda Taichi nya 200 juta poin evolusi Dan kepala Titanium 100 juta poin evolusi Wajir mahal banget Cuk-cuk Mana mampu gue beli Wadidaw Ya ini item spesial Jadi harganya mahal Dan ini adalah seri komik yang berbeda Jadi biaya kurirnya mahal banget bro Itu yang diucapkan oleh si Kun Kun Kemudian Linsen menggeser item yang lainnya Yang ada di item mall Ada itu item penguat Harganya 50 juta Ada ekor listrik 20 juta Ada meriam partikel 10 juta Semuanya mahal bang Kedak Enggak punya poin evolusi Sebanyak itu Cuk-cuk Dan disekrol lagi Disekrol lagi Dan akhirnya ketemu Yang paling murah Yaitu Bumbu Balado Harganya 1000 poin evolusi Yah ini paling murah Cui-cui Yah ya udahlah Beli ini aja Yang kemudian Kun Kun Memuntahkan Bumbu Balado Dari mulutnya Wanjir kurirnya ekspres Pakai mulut Anjir Dan yah Serigala tanduk pun Dikasih bumbu Balado Dan dimakan Wanjir Enak bener Serigala bakar Balado Mantap Kemudian Kun Kun Muncul lagi Dan peta Pulau Abis Itu diperlihatkan Sama Linsen Pulau ini sangat luas Dari peta itu Terdapat wilayah-wilayah Yang telah dikuasai Sepertinya Wilayah Linsen Berwarna Oren Kemudian Kun Kun menjelaskan Kalau reptil busuk Setelah itu Telah memperluas Area kekuasaannya Soalnya Terlihat Warna hitam Di peta itu Semakin melebar Artinya Si kadal Bau itu Sedang menjajah Wilayah lain Linsen Harus segera Bertindak Kalau tidak Si reptil Bau Bakal semakin Kuat Dan ia juga Ingin balas Dendam Atas kematian Orang tua Dari saudarinya Yaitu King Kong Karena Pembantean Si reptil Busuk Kepada keluarga King Kong Itu membuat Si King Kong Sekarang hidup Sendirian Ya Sepertinya Spesies King Kong Mau punah Dan Ya Oke Mulai sekarang King Kong Adalah Raja Wilayah Oren Dan King Kong Akan Itu Melayani Linsen Karena Linsen Adalah Raja Dari Pulau Abis Wadidaw Mantap Bener Linsen Mau menguasai Seluruh Pulau Abis Kemudian Ada Cairan Hijau Yang Jatuh Dari Dari Atas Itu Ya Cairan Hijau Itu Jatuh Di Daging Daging King Kong Yang Mau Dimakan Dan Ketika Dicium Ini Kotoran Cuk Cuk Siapa Yang Berani Melempar Kotoran Ke Daging King Kong Dan Ternyata Itu Adalah Pteorodaktil Ada Tiga Pteorodaktil Itu Burung Reptil Bang Bener King Kong Sangat Kesal Ia Langsung Melompat Ke Atas Ia Mau Menangkap Si Reptil Burung Dan Gagal Lompatannya Kurang Tinggi Dan King Kong Jatuh Tapi Ia Baik-baik Saja Jatuhnya Aman Pakai Pose Segala Lagi Kemudian King Kong Itu Ia Mengangkat Batu Besar Ia Mau Lempar Batu Itu Ke Arah Para Pteorodaktil Tapi Nggak Kuat Torul Banget Itu Batu Kegedean Cuk Cuk Kemudian Lim Sen Membantu King Kong Sekalian Mencoba Skill Baru Yaitu Roar Raungan Godzilla Para Burung Reptil Kena Raungan Itu Dan Mereka Terkena Stone Dan Bruce Bruce Bird Modar Dah Para Burung Reptil Kena Semburan Api Biru Milik Godzilla Linsen Yah Udah Pada Modar Dah Itu Burungnya Pada Jatuh Itu Dan Oke Hari Ini Adalah Hari Dimana Linsen Dan King Kong Harus Meningkatkan Powernya Secara Fisik Ataupun Secara Itu Secara Mental Mereka Harus Latihan Mereka Harus Olah Raga Yah Yah Kemudian Godzilla Linsen Menulis Itu Menulis Menu Latihan Ada Pull Up Sebanyak Seribu Kali Ada Lari Sebanyak Seratus Seribu Kilometer Dan Latihan Tarong Dan Lain-lain Harus Dikerjakan Sekarang Juga Untuk Latihan Fisik Supaya Tubuhnya Semakin Kuat Dan Oke Ayo King Kong Kita Latihan Tapi Si King Kong Malah Makan Mudah Yang Gak Mau Latihan Males Cuk Kerbahan Aja Tapi Linsen Langsung Mengeluarkan Bumbu Balado Kalau King Kong Mau Latihan Ia Bakal Bikin Daging Bumbu Balado Lagi Wah Mantap Oke Siap Langsung Latihan Sekarang Dimulai Dengan Pull Up Seribu Kali Godzilla Linsen Akan Memberi Contoh Kepada Itu Kepada Si King Kong Akan Tapi Tangannya Kependekan Cuk Ia Tidak Sampai Memegang Batang Kayunya Itu Ia Gak Sampai Cuk Cuk Kemudian Linsen Menyuruh King Kong Untuk Naik Juga Tapi Ternyata Si King Kong Udah Di atas Batang Kayu Itu Wajir Malah Berdiri Di atas Batang Kayunya Dan Pull Up Gagal Mending Yang Gampang Yaitu Lari 100.000 Kilometer Dan Ia Langsung Dah Lari Mereka Berdua Pun Lari Sampai Buaya Rawa Diinjak Injak Sama King Kong Ia Lari Dengan Penuh Semangat Wansir Kasian Banget Dah Linsen Juga Sedang Lari Ia Malah Ngos Ngosan Dan Para Buaya Pun Diinjak Injak Lagi Yah Kasian Bener Dah Itu Buayanya Yah Si King Kong Itu Larinya Cepet Banget Sepertinya Ia Mau Daging Yang Dibumbui Oleh Bumbu Baladong Tapi Hewan-hewan Disitu Jadi pada Luka-luka Karena Dua Moser Ini Cuman Lari Mereka Asik Lari Mereka Lupa Ada Makhluk Hidup Di Sekitarnya Yah Mereka Pun Protes Yah Mereka Protes Sama Autornya Bikin Komik Yang Bener Cuk Jangan Dijadikan Korban Bullying Sama Dua Moser Ini Wadidaw Mosernya Pada Demo Sama Autornya Dan Yah Sin Berpindah Di Markas Itu Di Markas Godzilla Linsen Sama King Kong Sekarang Linsen Dan Kikong Sedang Latihan Bertarung Mereka Bertarung Dengan Skill Yang Mereka Miliki Dan King Kong Dihajar Dengan Ekor Linsen Dan Ia Terpental Ia pun Duduk Kesakitan Linsen Khawatir Tapi Malah Ia Diprank Linsen Malah Ditonjok Matanya Linsen Marah Marah Jangan Pura-pura Cuk Jangan Ngeprank Moser Mada Ada Yang Ngeprank Yah Kalau Lu Ngeprank Seperti Itu Lu Malah Bakalan Dimakan Sama Monsternya Yah Lu Harus Hati-hati Cuk Cuk Dan Yah Bangke Bener Dah Gue Skill Aja Lu Dan Bruce Bert Dan Wuss Yah King Kong Malah Disembur Api Biru Tapi King Kong Sanggup Untuk Menghindar Tapi Monster 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 Yang Lain Pada Kena Masir Kasian Amat Dah Lu Kemudian Kun-kun Datang Dia Melihat Area Itu Area Markas Linsen Yang Porak Poranda Ini Namanya Merusak Alam Cuk Cuk Ya Kalau Seperti Ini Terus Hutannya Bakal Mati Jangan Kayak Gini Terus Nanti Ekosistem Pulau Abis Jadi Rusak Ucap Kun-kun Linsen Pun Mengiakan Dan Ia Bertanya Apa Dirinya Bisa Menjadi Manusia Lagi Sekedar Untuk Berlatih Latihan Untuk Ukuran Manusia Itu Lebih Efektif Daripada Ukuran Godzilla Ini Kebesaran Buat Latihan Dan Ya Kun-kun Pun Mengancurkan Kalau Linsen Tinggal Konsentrasi Saja Dan Memadatkan Kristalnya Menjadi Satu Lagi Kalau Mau Jadi Moser Tinggal Dipecah Lagi Gitu Caranya Bro Linsen Mengajak King Kong Untuk Latihan Merasakan Energi Kristal Tapi Kun-kun Menasehati Lagi Supaya Linsen Benar-benar Memahami Polanya Memadatkan Kristal Ketika Menjadi Manusia Dan Memecahkan Kristal Ketika Menjadi Godzilla Dan Ya Oke Ia pun Memberitahu King Kong Dasar Teorinya Memecahkan Dan Memadatkan Dan Ya Dimulai Merasakan Energi Kristal Dan Berhasil Linsen Bisa Merasakan Energinya Tapi Linsen Pengen Itu Pengen Kencing Dan Ia meninggalkan King Kong Yang ternyata King Kong Sudah Mulai Berkonsentrasi Dan Ya Habis Kencing Lega Banget Cuk Cuk Tapi Linsen Tidak Melihat Penampakan King Kong Kemana Itu Si King Kong Dan Ternyata Si King Kong Sudah Menjadi Manusia Laki Wajir Benerat Cepet Banget Linsen Sampai Kaget Ini Gimana Caranya Linsen Belum Apa Malah Si King Kong Sudah Jadi Manusia Wajir Wajir Linsen Masih Berusaha Untuk Fokus Dalam Latihan Mengontrol Kristal Powernya Ia Ia Membayangkan Dirinya Belajar Itu Ya Belajar Saat Mau Ujian Di Sekolah Pas Jadi Manusia Itu Ya Ia Berusaha Untuk Fokus Ya Bener Bener Fokus Ya Si King Kong Melihatnya Dengan Santai Soalnya Ia Sedang Makan Daging Yang Dibumbui Sambal Balado Mantap Bener Kemudian King Kong Minta Linsen Untuk Menyemburkan Apinya Ia Mau Masak Linsen Yang Sedang Fokus Jadi Terganggu Bang Bener Gue Lagi Latihan Cuk Cuk Malah Disuruh Buat Api Bikin Sendiri Sono Apa Gue Sembur Raja Ini Si King Kong Biar Sekalian Jadi King Kong Panggang Wadidaw Eh Bentar 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 Ini Energi Kristalnya Barangkali Bisa Digunakan Untuk Memfokuskan Energi Dicoba Dulu Dicoba Dicoba Dan Ya Ditelam Itu Boots Birdnya Kemudian Rasakan Energinya Itu Energinya Mengalir Di tenggorokan Dan Bener Bisa Ia Rasakan Ini 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 Dia Saatnya Dan Ciu 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 Linsen Mengecil Ia Bisa Menjadi Manusia Mantap Bos Keren Ini Gue Sudah Tau Kuncinya Dengan Ini Gue Bisa Latihan Mantap Diawali Dengan Lari Satu Kilometer Tapi Si King Kong Masih itu Ya Masih Meminta Godzilla Linsen Untuk Membakar Apinya Ya Belum Makan Cuk Cuk Laper Ini Tapi Linsen Tetap Latihan Ia Malah Pull Up Wanjir Dan Ya Linsen Latihan Sampai Pagi Ia Berhasil Pull Up Sampai Pagi Wanjir Lama Banget Ia Pun Melihat Itu Melihat Mincit Dan King Kong Mereka Malah Molor Ini Sudah Pagi Cuk Cepat Bangun Ucap Linsen Sambil Menendang Dua Pemalas Itu Wadidaw Oke King Kong Sekarang Saatnya Latih Tanding Gue Udah Kuat Ini Kalau Ente Menang Gue Kasih Barbecue Lagi Oke Mantap Wadidaw Mendengar Itu King Kong Langsung Melompat Ia Langsung Menghajar Linsen Ia Langsung Menjotos Linsen Dengan Membabi Buta Wanjir Linsen Belum Siap Cuk Cuk Dan Ya Beberapa Saat Kemudian King Kong Dan Linsen Kembali Ke Wujud Monsternya Linsen Malah Terlihat Penjut Ia Habis Latih Tanding Sama King Kong Wadidaw Kalah Telak Ini Linsen Kemudian Linsen Memanggil Kun-kun Ia Ingin Poin Evolusi Yang Tersisa Untuk Meningkatkan Tubuhnya Ia Ingin Tumbuh Dan Tubuh Godzilla Linsen Membesar Sampai-sampai King Kong Kaget Saudara Godzilla Tambah Gede Cuk-cuk Yah Linsen Jadi Senang Ia Jadi Besar Ini Tambah OP Ini King Kong Jadi Ilfil Ia Juga Pingin Tambah Tinggi Kemudian Linsen Mengatakan Ayo Kita Pergi Bantai Si Kadal Bau Itu Sekalian Sama Bosnya Wah Mantap King Kong Senang Banget Ia Langsung Mode Tempur Ayo Kita Bantai Itu Si Kadal Busuk Banget Dan Ya Sen Pun Berpindah Di Depan Gua Milik Kadal Busuk Ada Banyak Tengkorak Disitu Linsen Dan King Kong Juga Sudah Sampai Disitu Ya Kita Nyusun Rencana Dulu King Kong Gonduk Tapi Bangke Bener Si King Kong Ia Malah Langsung Maju Tolol Tolol Mau Buat Rencana Malah Langsung Maju Kadal Bau Langsung Menyerang King Kong Menghajar Kadal Kadal Itu Tapi Si King Kong Ya Ia Malah Dikepung Ya King Kong Masih sanggup Untuk Melawan Kadal Kadal Itu Akan Tetapi Kadal Baunya Banyak Banget Itu Banyak Banget Yang Muncul Cuk Cuk Wadidaw Kebanyakan Ini Hei Hei Kau Lupa Saudaramu Ini King Kong Ayo Kita Bantai Mereka Bersama Dan Ya Pertarungan Ratusan Kadal Bau Dengan Dua Monster Besar Pun Dimulai Kadal Baunya Sangat Mudah Dikil Dipencet Diinjak Walah Cemen Banget Gorilla Sampai Kepikiran Untuk Dijadikan Kadal Bau Ini Ya Dibakar Saja Biar Enak Dimakan Dan Woke Minggir King Kong Gua Mau Pakai Semburan Api Biru Dan Ceruk Ada Teriakan Di Dalam Gua Dan Itu Membuat Para Kadal Bau Jadi Berbalik Arah Wanjir Apa-apa Anda Itu Kenapa Malah Mereka Masuk Ke Gua Wadidaw Woy Kadal Bakar Jangan Kabur Kembali Kesini Gua Lapar Ucap King Kong Wajrit Intim Malam Perang Mau Makan Si Cucuk Malah Kelaparan Dan Ya Mereka Berduapun Memasuki Gua Itu Itu Markas Dari Kadal Bau Ya Si King Kong Gak Tahan Dengan Baunya Yang Di Dalam Gua Itu Bau Banyak Cuk Dan Ternyata Mereka Sudah Dikepung Wanjir Gaswap Linsen Pun Bersiap Untuk Memancarkan Semburan Api Biru Tapi Ternyata Kadalnya Menembak Mereka Dengan Lendir Hijau Bedebah Ini Lendir Lengket Banget Bau Lagi Bangke Bener Gua Sembura Aja Kadal Dengan Busbet Agak Tetapi Ada Sesuatu Yang Datang Dan Igu Berlari Dengan Sangat Cepat Kemudian Linsen Ditumbuk Ia Sampai Terpental Kingkong Kaget Apa Apa Anda Tuh Dan Ternyata Ada Kadal Yang Sangat Besar Ia Mau Memangsa Linsen Wanjir Gede Banget Mulutnya Linsen Berusaha Untuk Menahan Perekaman Dari Kadal Besar Itu Dan Ternyata Si Kadal Besar Itu Adalah Rajanya Ia Mau Menyempurkan Cairan Hijau Wajir Bahaya Cuk Dan Seru Linsen Kenal Lendir Itu Tubuhnya Malah Terluka Ini Cairan Asam Bahaya Ini Dan Ternyata Kadal Besar Itu Merupakan Raja Dari Kadal Bau Namanya King Hoodie Venom Ya Kita Panggil Venom Ini Dia Rajanya Kadal Bau Bang Bener Bau Bang Gede Banget Lagi Linsen Langsung Bersiap Untuk Pertarungan Dan Si Kadal Mengluarkan Lendir Lagi Linsen Langsung Menghindar Ternyata Bener Cuk Cuk Bahaya Itu Cairan Asam Dan Terlihat Itu Si Venom Mau Mengluarkan Cairan Lagi Dan Cerut 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 Wajir Bahaya Banget Tembakannya Itu Lengket Banget Linsen Jadi Kaget Ini Gimana Dah Bahaya Cuk Bisa Meleleh Gue Ya Kena Dah Linsen Kena Serangan Lendir Asam Ia Langsung Jatuh Kingkong Mau Membantunya Tapi Ia Dikeroyok Adal Bau Ini Terlalu Susah Untuk Dilawan Bakal Mudar Itu Si Godzilla Si Venom Pun Bersiap Untuk Memangsa Linsen Ia Mau Memakannya Kingkong Panik Ia Harus Membantu Saudara Godzilla Ia Pun Melihat Itu Ya Di Atas Ada Batu Roncing Pake Itu Aja Buat Lompat Lompat Ia Pun Melompat Dan Ia Mencabut Satu Batu Itu Dan Menimpa Kadal Kadal Bau Yang Mengejarnya Dan Kingkong Langsung Melompati Batu Batu Itu Ia Berhasil Sampai Di Depan Venom Dan Menghentikan Pergerakan Venom Yang Kemudian Kumu Kumu No Pistol Dro Yah Malah Pake Jurus Luffy Si Venom Terpental Kena Jurus Luffy Tapi Venom Langsung Menyemburkan Lendirnya Linsen Menyuruh Kingkong Untuk Menunduk Yah Kingkong Langsung Menunduk Dan Kingkong Langsung Menyerang Venom Lagi Akan Duh Tapi Cairan Lendir Si Venom Itu Malah Berbelok Linsen Memberitahu Kingkong Untuk Menghindar Tapi Terlambat Ia Terkena Serangan Lendir Itu Kingkong Kesakitan Ia Pun Ditubuk Sama Venom Dan Yah Kingkong Pun Jatuh Linsen Bingung Ini Kenapa Lendirnya Berbelok Apa-apaan Dah Ini Dan Yah Linsen Dikepung Banyak Kadal Bau Ia Pun Dikeroyok Wancir Langsung Dah Keluarkan Durus Pamukas Punggung Duri Dan Serot Duri-duri Di punggung Linsen Membesar Akan Tetapi Kingkong Dalam Bahaya Ia Mau Dimangsa Venom Tapi Kingkong Menahannya Ia Si Venom Itu Mengeluarkan Lendir Lagi Tapi Linsen Langsung Menyerang Venom Dengan Ekornya Venom Kena Serangan Ekor Dan Lendirnya Tertembak Ke Atas Akan Akan Tetapi Kadal Baunya Malah Mendekati Lendir Lendir Itu Dan Ternyata Lendir Lendir Itu Dibelokan Dengan Tubuh Si Kadal Bau Wadidaw Ternyata Seperti Itu Linsen Dan Kingkong Jadi Kaget Ya Dengan Kecerdikan Para Kadal Lendir Wancir Bener Mereka Bekerja Sama Ya Akhirnya Linsen Menahan Serangan Lendir Itu Dengan Punggungnya Bahaya Nih Kalau Kena Sama Kingkong Kemudian Venom Kembali Menyerang Dengan Lendir Lendir Linsen Dan Kingkong Menghindar Tapi Ada Kadal Bau Yang Mengejar Tembakan Lendir Itu Tapi Linsen Langsung Menyerang Kadal Itu Kadal Baunya Pun Langsung Modar Dan Ya Silahkan Bos Silahkan Tembak Lagi Gue Tang Tang Ente Ucap Linsen Ya Venom Jadi Marah Ya Meraung Raung Ternyata Itu Tidak Cuman Raungan Ya Itu Adalah Perintah Kepada Para Kadal Bau Untuk Mengepung Dua Monster Itu Wanjir Gak Ada Tempat Untuk Berlindung Semuanya Dihuni Sama Si Kadal Bau Ya Si Venom Bersiap Kembali Untuk Menembakkan Cairan Lendir 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 Tidak Mau Kalah Ia Pun Mengeluarkan Roar Untuk Menghentikan Si Venom Tapi Gak Ngefek Venom Yang Terkena Roar Ya Masih Baik Baik Saja Ia Tidak Terkena Stone Dan Cero Lendir Ditembakkan Lendir Panik Ia Langsung Menghindar Tinggong Juga Menghindar Tapi Lendir Itu Dibelokan Sama Si Kadal Bau Wadidaw Ini Kerjasama Yang Bagus Rinsen Dan Kingkong Jadi Kesusahan Untuk Menghindari Cairan Cairan Itu Pedebah Itu Kadal Baunya Dan Ternyata Cairan Lendir Tambah Banyak Soalnya Venom Gak Berhenti Menembakkan Cairan Itu Waduh Gaswat Udah Langsung Saja Tembak Saja Itu Si Kadal Baunya Dengan Push Berhasil Kadal Baunya Pada Mudar Cairan Asam Berhasil Terhenti Terpantul Oke Sekali lagi Agak Tetapi Venom Malah Mendekat Ia Malah Mencatek Linsen Wanjir Linsen Kena Catekan Dan Ada Satu Lendir Yang Ditembakkan Mengarah Ke Linsen Kingkong Langsung Reflek Ia Melempar Kadal Baunya Dan Kena Tapi Malah Terpantul Tapi Itu Membuat Linsen Memiliki Ide Good Job Kingkong Gue Punya Ide Ini Ambil Dah Kadal Baunya Yang Sudah Modar Itu Ya Maju Sini Tembakan Cairan Asam Wanjir Ternyata Buat Mentung Cairan Asam Itu Si Kadal Yang Sudah Jadi Mayat Itu Ya Ada Tiga Cairan Lendir Yang Meluncur Dan Boke Hajar Waduh Tapi Terpantul Lagi Ternyata Malah Mentul Itu Bahaya Ini Ini Kadal Baunya Bener Bener Bang Kedah Wanjir Malah Mau Kenal Linsen Semua Ini Dipantul Pantulin Malah Mantul Lagi Ya Cairan Asamnya Pun Mengarah Ke Linsen Semua Dan Cush Kingkong Menolong Linsen Siap Bro Ini Maha Gampang Ucap Kingkong Yah Si Frenum Kembali Menebakan Cairan Asam Kingkong Langsung Memantulkannya Lagi Dan Berhasil Wah Keren Ini Si Kingkong Ente Memang Hebat Bro Jos lah Ente Kalau main Pingpong Kayaknya Bisa jadi Juara Ini Kingkong Dan Linsen Masih bersiap Untuk Menghadapi Si Venom Kadal Kadal Bau Venom Kembali Memerintahkan Kadal Bau Untuk Menyebar Kingkong Panik Tapi Linsen Memberitahu Untuk Menghancurkan Formasinya Tapi Terlambat Venom Sudah Mulai Menebak Cairan Lendirnya Dan Mulai Terpantul Pantul Kingkong Menepis Cairan Lendir Itu Tapi Malah Terpantul Pantul Lagi Wadidaw Dan Itu Mengarah Ke Kingkong Kingkong Langsung Mengamuk Ya Menangkal Semua Lendir Itu Dan Oke Terpantul Lagi Dan Terpantul Terpantul Terus Kingkong Terus Memukul Walaupun Terpantul Terus Tanpa Henti Gila Bener Linsen Bener Bener Takjub Tapi Perlu Diakali Ini Kingkong Pukul Lendir Mengarah Ke Venom Oke Siap Satu Lendir Dipukul Mengarah Ke Venom Tapi Venom Malah Nyengir Dia Langsung Memukul Kembali Lendir Ya Pakai Itu Pakai Buntut Wajir Pukul Ladi Si Kingkong Pukul Pukulan Itu Dan Akhirnya Saling Pukul Lendir Itu Wadidaw Malah Main Pingkong Ini Si Kingkong Sama Si Venom Tapi Boong Langsung Dibus Berat Dan Wuj 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 Malah Menghajar Venom Itu Dan Ya Itu Berhasil Mengenai Tangannya Venom Dan Tangannya Langsung Putus Itu Ya Keren Bro Ayo Lakukan Lagi Ucap Kingkong Ya Ya Bentar 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 Gue Istirahat Dulu Ya Energi Gue Mau Habis Ini Kemudian Venom Kembali Mengeluarkan Lendirnya Tapi Linsen Menyuruh Kingkong Untuk Kabur Lari Dari Gua Venom Marah Ia langsung Mengejar Linsen Dan Kingkong Tapi Linsen Dan Kingkong Lebih Cepat Ia langsung Keluar Dari Mulut Gua Dan Venom Masih Mengejar Dan Itu Ternyata Cuman Jebakan Venom Malah Diprank Ia langsung Di itu Di Anuh Dijebakan Kaki Itu ya Venom Langsung Jatuh Itu Wanjir Ia jadi Kesel Banget Sama Dua Monster Ini Wanjir Tolol Kau Sudah Keluar Gua Ini Adalah Wilayah Luar Sekarang Hadapi Kami Di Sini Ucap Linsen Oke Siap Gue Gak Takut Ya Kira Kira Gitulah Si Teriakan Si Venom Ku Waduh Linsen Dan Kingkong Jadi Berhati Hati Dan Venom Terus Berteriak Ternyata Mereka Memanggil Para Kadal Bau Wajir Mereka Semua Keluar Dari Dalam Gua Tapi Mereka Tidak Menyerang Mereka Cuman Melewati Linsen Dan Kingkong Dan Ternyata Mereka Menyembuhkan Tubuh Venom Yang Terpotong Tadi Dengan Cairan Lendir Hijau Itu Ya Dan Ya Tangannya Kembali Nagi Tangannya Kembali Normal Itu Linsen Kaget Itu Tangannya Kembali Normal Wajir Gimana Dah Bangke Bener Curang Intek Malah Dihil Dan Ya Bersiap Kembali Untuk Penyerang Venom Menembakkan Cairan Lendirnya Tapi Kingkong Kingkong Langsung Memukul Dan Terpental Jauh Kemudian Venom Memakan Kadal Bau Kadal Kadal Yang Kecil Pada Dimakan Sama Venom Manjir Linsen Dan Kingkong Bingung Ini Kenapa Malah Dimakan Kadal Baunya Tapi Linsen Beranggapan Kalau Si Venom Mau Mengeluarkan Lendir Yang Lebih Besar Kita Harus Menghentikannya Kingkong Ayo Dah Langsung Dihajar Oke Siap Kingkong Langsung Melompat Kingkong Langsung Menyerang Tapi Venom Langsung Menghindar Serangan Kingkong Tidak Kena Dan Venom Langsung Bersiap Untuk Menembak Dan Serot 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 Waduh Banyak Banyak Cairan Lendir Ya Kingkong Langsung Bersiap Menahan Akan Tetapi Ketika Memukul Lendir Kadal Baunya Itu Yang Jadi Tongkat Baseball Malah Patah Waduh Bahaya Ini Kingkong Malah Terkenal Lendir Asam Wajir Linsen Langsung Gercep Dan Itu Si Venom Langsung Menembak Lendir Lagi Linsen Pun Menghindar Dengan Berguling Guling Ya Malah Guling Guling Kayak Itu Kayak Roda Mobil Wajir Wah Durus Apa Anda Ini Tapi Venom Tetap Menembakkan Lendirnya Ke Arah Linsen Dan Tidak Tidak Mempan Lendirnya Terpental Kena Tanduk Linsen Ya Venom Jadi Ngos Ngos Dan Ternyata Wajir Linsen Malah Membopong Banyak Sekali Kadal Bau Yang Tertusuk Punggung Linsen Ini Ternyata Fob Barunya Yang Menamainya Kadal Armor Wajir Kadal Armor Dan Ya Dengan Kadal Armor Linsen Bisa Membelokan Serangan Lendir Venom Ini Sangat Efektif Tapi Venom Tidak Menyerah Ia Langsung Menembakkan Sayaran Lendir Kepada Godzilla Linsen Dan Linsen Berlindung Ia Berlindung Itu Dengan Menggunakan Kadal Armor Dan Ia Bergerak Mundur Dan Trom 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 Linsen Menabrakan Punggungnya Dan Mantap Sangat Efektif Menggunakan Kadal Armor Dos Si Venom Terkena Serangan Dari Linsen Karena Linsen Menyuduknya Dengan Lancip Lancip Dari Punggungnya Si Venom Kesakitan Tubuhnya Tertusuk Oleh Punggung Linsen Tertusuk Duri Duri Dan Linsen Memakan Tangan Venom Yang Menggigit Dengan Kuat Dan Cerot Digigit Sampai Potol Itu Wanjir Putus Lagi Ngeridah Bos Linsen Langsung Ngamuk Oke Dilanjutkan Dengan Push Put Push Dan Ya Putus Semua Dah Itu Kaki-kakinya Si Venom Waduh Malah Tidak Punya Tangan Sama Kaki Putus Semua Itu Dah Modarlah Ente Venom Agando Tapi Wanjir Apa Anda Tuh Si Venom Masih Kuat Ia Menyerang Kembali Ia Memakan Kadal Bau Yang Mendekat Linsen Panik Ia Harus Segera Dihentikan Biar Venom Tidak Menyembuhkan Diri Lagi Yah Oke Dah Seruduk Langsung Dengan Armor Kadal Si Venom Melihat Itu Ia Bersiap Untuk Menembak Linsen Udah Siap Dan Boom Wanjir Ternyata Lender Gede Banget Pedabah Ini Si Venom Malah Menembakkan Itu Lender Yang Berukuran Raksuak Linsen Panik Ia Pun Menghadap Ke Belakang Untuk Menahan Bom Lendir Wanjir Bom Lendir Ternyata Kuat Banget Cuk Cuk Linsen Berusaha Menahannya Tapi Ia Terseret Kingkong Yang melihat Itu Langsung Gercep Ia Langsung Berlari Dan Yah Ayo Bos Langsung Ladi Hajar Dangdung Kingkong Wajir Malah Linsen Ditumbuk Sama Itu Sama Kingkong Waduh Kesakitan Dah Linsen Dan Deng Ya Bener Dan Itu Bom Lendirnya Berbalik Arah Langsung Berkat Kingkong Bagus Ente Dan Kemudian Linsen Langsung Mengeluarkan Ultinya Yaitu Bus Bro Dan Bus Kena Dah Itu Langsung Kena Kepala Venom Dan K O Wajir Langsung K Udah Akhirnya Kadal Bau Si Bos Itu Si Raja Kadal Bau Itu Langsung Modar Modar Akhirnya Ente Wajir Bener Sampai Gue Ngeladenin Si Venom Ucap Linsen Sambil Rebahan Mantap Brother Pertarungan Epic Ini Ucap Kingkong Dan Kadal Kadalnya Pun Berubah Menjadi Itu Cairan Cairan Hijau Dan Itu Malah Menjadi Itu Menjadi Rumput Itu Wah Apa Apaan Ini Kenapa Lendir Lendir Ini Malah Jadi Rumput Ini Membingungkan Kun Ente Bisa Menjelaskan Ini Dan Kun Kun Langsung Muncul Dia Mau Meneliti Cairan Hijau Ini Dan Ternyata Ini Darah Dari Kadal Bau Dan Si Venom Itu Ini Adalah Pupuk Alami Yang Luar Biasa Super Ini Mengandung Pupuk Organik Instant Ini Sungguh Bagus Untuk Mengembalikan Area Yang Gersal Mantap Bang Kemudian King Kong Minta Linsen Untuk Membuat Api Unggun Dia Mau Makan Dia Mau Makan Kadal Bakar Itu Ya Tapi Linsen Kehilangan Powernya Dia Butuh Istirahat Dulu Cuk Cuk Dia Tidak Bisa Mengeluarkan Api Birunya Dibakar Saja Pake Api Dari Kayu Ente Buat Saja Sendiri Dan Oke Langsung Dibuat Api Dari Kayu Digosok Sampai Menyala Apinya Dan Oke Mantap Menyala Itu Berhasil Membuat Api Unggun Dibakar Langsung Kadal Baunya Gondrut Tapi Kadal Baunya Tidak Bisa Dibakar Sama Api Kayu Wajir Si King Kong Langsung Ngamuk Bang Bener Kenapa Kadalnya Tidak Mau Matang Dibakar Sama Api Unggun Dan Ya Kemudian Si Kun Kun Menjelaskan Kalau Tubuh Kadal Bau Memang Tahan Api Kalau Mau Membakarnya Harus Dengan Api Biru Dari Linsen Hanya Itu Yang Sanggup Membakar Kadal Bau Yah King Kong Jadi Jengkel Ia Tak Bisa Makan Kadal Bakar Dan Ya Dah Gue Bikinin Api Unggun Tapi Isi Tenaga Dulu Ya Gue Makan Dulu Ini Kadal Baunya Dimakan Mentah Mentah Dan Hap Dimakan Kadal Baunya Sama Linsen Wajer Nggak Enak Cuk Nggak Enak Banget Ya Kayak Makan Pupuk Ini Wadidaw Tapi Tapi Gimana Lagi Tenaganya Langsung Pulih Ketika Makan Kadal Bau Jadi Langsung Dimakan Lagi Hap 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 Walaupun Nggak Enak Tapi Harus Tetap Dimakan Lumayan Dapat Poin XP Dan Ya Power Linsen Pun Kembali Ia Pun Berhasil Menyemburkan Api Birunya Dan Ya Api Unggun Yang Berhasil Dibuat Dan Kadal Bakarnya Langsung Diproses Dan Ya Oke Tapi Si King Kong Itu Masih Ngabek Ya Soalnya Godzilla Selalu Menolongnya Dan Ia Selalu Menuruti Apa Kata-katanya Ia Jadi Nggak Enak Sama Godzilla Apalagi Godzilla Kan Harus Istirahat Ya Tapi Ia Malah Minta Minta Api Ternyata Si King Kong Ini Punya Hati Juga Ia Tidak Enak Selama Ini Ngerepotin Wanjir Kemudian Di atas Bukit Itu Ada Burung Lark Wadidaw Dia Sedang Itu Memperhatikan Linsen Dan King Kong Ia Tidak Percaya Kalau Mereka Berdua Berhasil Ngekill Kadal Venom Soalnya Ia Sendiri Tidak Bisa Mengalahkan Kadal Venom Ya Waktu Itu Ia Kan Dikeroyok Sama Kadal Bau Dan Ia Ditembakan Cairan Asam Sama Venom Untungnya Bisa Bisa Kabur Kemudian Burung Pterodaktil Ia Mengusulkan Untuk Mengkill King Kong Dan Godzilla Mumpung Mereka Sedang Kecapean Tapi Burung Lark Tidak Setuju Karena Mereka Sedang Memprioritaskan Wilayah Mereka Soalnya Saat ini Wilayah Mereka Sedang Diserang Oleh Raja Serigala Itu ya Serigala Yang Pake Pedang Kemarin Ya Ditinggal Aja Dulu Kita Harus Mempertahankan Wilayah Kita Dari Serigala Bau Itu Bang Kayak Bener Itu Serigala Dan Oke Dua burung Itu pun Pergi Meninggalkan Linsen Dan King Kong Oke Linsen Dan King Kong Langsung Mubang Kadal Bakar Ini Baru Enak Cuy Kalau Dibakar Itu Sangat Muantan Tapi King Kong Masih Ngambek Ya Ngambek Soalnya Ia mau Mengatakan Bersambung Wanjir Malah Bersambung Oke Kawan-kawan Semuanya Terima kasih Sudah Menonton Terisekai Menjadi Godzilla Ya Kita Nantikan Lagi Petualangan Dari Si Linsen Yang Menjadi Godzilla Ini Tampaknya Ia Mendapatkan Musuh Baru Terima Terima kasih Sudah Like Comment Dan Subscribe Semuanya Oke Salam Cus Boish Bersi 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 Terima kasih telah menonton!